Selamat datang di Wigus Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Siapos, kita kembali lagi di alur cerita manhua terbaru Yaitu Raja Naga yang terisekai menjadi manusia Wadidaw, akhirnya si Ray Talon kembali lagi Dengan alur cerita full 1 jam Ya, hari ini Ray Talon akan menuju ke Akademi Afrion Untuk menjadi seorang kesatria Afrion Dan menyembuhkan bokapnya yang terkenal penyakit sedau Ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Ray Talon ini Menuju menjadi kesatria Afrion Ya, oke lah kita langsung aja lah ke ceritanya Capcomus Beruang sedau tampak ngeri tuh ya Ia menatap para kesatria Ia membawa kawanannya untuk menyerang para kesatria Dan wong Wanjir Beruang sedownya merau Ia menyuruh kawanannya untuk menyerang Ya, Kapten Gilbert dan Deborah jadi panik Karena beruang sedownya banyak banget Kemudian ada satu beruang sedow yang mengendap-ngendap Ia mengincar Deborah Ya, dwarf ini diincar dari belakang itu ya Ya, Deborah pun menyadarinya Tapi ia tidak bisa menghindari serangan cepat dari si beruang Dan selengs Ya, Ray datang dan menebas beruang itu dengan mudah Wanjir Deborah kaget Ternyata dua bocil murid baru itu lebih siap dari dirinya Kemudian Kapten menyuruh semuanya Untuk bertahan dari serangan si beruang ini ya Jangan bertindak ke gabah Harus saling melindungi Tapi si Gray tidak kuat menghadapi beruang sedow Ini terlalu kuat baginya Gray pun terkena serangan beruang Tapi Ray langsung menolongnya Dan mengkill beruang itu Gray, beruang ini lebih kuat dari serigala waktu itu Kau harus lebih waspada Oke siap, Ray Dan ternyata Si bos beruang sedow meraung-raung Semua yang ada di situ Jadi tertekan dengan raungan si beruang sedow Ray pun berusaha untuk bertahan dari tekanan si bos beruang Hei kau Wanjir beruangnya malah ngomong Kapten jadi bingung Ini bos beruangnya malah bisa ngomong Kalian selamanya tidak bisa mengalahkan kegelapan Kegelapan pada akhirnya Akan mengambil alih benua ini Dan semua orang-orang di sisimu Akan mudar Ucap bos beruang Wadidaw Deborah kaget banget Kenapa beruangnya bisa ngomong Ya Ray juga sama Ia merasa beruang itu sedang ngomong dengan dirinya Ya kapten pun menyuruh mereka semua Untuk waspada Karena si beruang mau bergerak Dan si beruang melopat Ya sampai-sampai pijakannya itu hancur ya Tapi ternyata beruang itu malah pergi Wah gile bener Kapten merasa beruntung Beruang besar itu malah tidak menyerang Ia malah pergi Ya kemudian Ray mendapatkan mana stone Karena telah mengkil beberapa beruang sedow Ia pun menyerap mana stone itu Kemudian kapten menghampiri Gray dan Ray Ia bertanya Apa mereka berdua baik-baik saja Ya aman bos aman Ucap Gray Tapi Ray malah pergi Ia kembali ke kereta kuda Kapten jadi bingung Ini anak gak seperti anak pada umumnya Ia tenang sekali Sepertinya Ia telah terbiasa Wadidaw malahan Kemudian si Delbert Menatap Ray dari kejauhan Ia tampak kesal Ia sangat kesal melihat Ray Berhasil ngekil beruang Sedangkan dirinya Malah tidak ngekil satu pun Wajir Ya kalah sama bocil dadah Dan ya Sin pun berpindah Rombongan kapten telah sampai ke kota Ray Ya kapten minta izin sama penjaga Untuk masuk ke kota Ray Ya itu ya Urusan administrasi Ini merepotkan Harus laporan segala lagi Ya Ray dan Gray pun lagi ngobrol itu ya Gray mengatakan Kalau ia sangat senang bisa berjuang bersama Ray Ayo kita berjuang kembali di Akademi Kesatria Tapi Ray berpikir lain Ia masih kepikiran ayahnya yang sedang sakit Apa iya tidak apa-apa ya Ditinggal 10 tahun sama anaknya Semoga ayah tidak apa-apa Ya tunggulah ayah Aku akan semakin kuat Ya kalau aku kuat Aku akan menyembuhkanmu ayah Oke dah saatnya untuk menjadi kuat Gas kan Dan ya Sin pun dipercepat Ya dipercepat 10 tahun kemudian Wajir malah 10 tahun lama banget Dan ya Ray dan Gray Sekarang sedang belajar Dasar-dasar menjadi kesatria Di Akademi Raynei Ya mereka belajar selama 10 tahun ini Dan sekarang Sedang ada pelajaran penggunaan Key elemen tubuh Key elemen tubuh Adalah tenaga dalam Atau energi spiritual Yang diaktifkan melalui panca indera manusia Jika seorang kesatria Ingin meningkatkan kekuatannya Maka ia harus memperluas titik aktif Key dalam tubuhnya Dan memperkuatnya sendiri Ucap Gray yang menjelaskan Wah gurunya jadi senang Gray hafal teori tentang Key elemen tubuh Kemudian ibu guru bertanya lagi Dimana si Ray Tadi dia kan di sampingmu Kenapa sekarang ia tidak ada Wanjir Bener lagi Dia hilang secara mendadak Waduh Mungkin dia ke kamar mandi Bukuru Ucap Gray asal menjawab Ya dah lah Kalau gitu Nona Naslavia Coba jelaskan tentang Penggunaan key elemen Ya kenapa Baru di usia 15 tahun Key elemen Boleh diaktifkan Kemudian muncul cewek cantik Ia berabut putih Yang mana Namanya adalah Naslavia Ia menjelaskan Kalau key elemen tubuh Hanya bisa diaktifkan Oleh manusia Di usia 15 tahun Karena tubuh mereka Sudah kuat Untuk menahan tekanan energi Yang ada dalam key tubuh Ya Oke lah Siap mantap Itu jawaban yang betul Kemudian Sen berpindah Di hutan pinggiran Kota Reine Disitu ada Serigala hitam Yang dipanggil Nova Ya Ia disuruh menyerang Babi liar Kemudian Serigala hitam itu Menyerang babi liar itu Dan Slash Mudah dah si babi liarnya Kena serangan Catekan Ternyata Itu Re Dan serigala itu Adalah serigala yang dulu Dijinakan Sama Re Wah dia sudah besar Ternyata ya Ayah Dan ya Ray pun mendapatkan Kristal mana Dari babi liar itu Dan langsung diserap Oleh Ray Ya Mantap Nova Kau tubuh sangat kuat sekarang Kau sangat cekatan sekali Sekali Catek Langsung Mudar Ope bener kau sekarang Nova Dan ya Ray harus segera Kembali Ke kelasnya Kalau tidak kembali Bakal dimarahi Dan sama bu guru lagi Dan ternyata Ada kapten Dan para prajuritnya Ia memergoki Ray Yang bolos sekolah lagi Wadidaw Ini sudah berapa kali Kau bolos Ray Sudah gak bisa dihitung lagi Nih mama Ucap kapten Protes Aman kapten Aman Yang penting Bu guru tidak tahu Wanjir malahan Kemudian kapten Membawa Ray Ke sekolah Ia sudah bosan Melaporkan Tindakan Ray Yang selalu pergi Dari kelas Dan berburu Pisliar Ya Ray pun Beralasan Kalau ia tidak bisa Duduk diam Dalam kelas Kalau ia mengikuti Pelajaran Ia selalu tidur Ya Jadinya Lebih baik Pergi aja dah Gak tahan Dengerin ceramah Guru-guru Akademi Ray Kemudian kapten Membawa pesan Dari orang tua Ray Ya Sudah 10 tahun Ini Ray Sama sekali Tidak pulang Padahal Satu tahun Sekali Ada libur Panjang Untuk murid-murid Akademi Tapi Ray Malah fokus Berlatih Ya Ibumu Itu berpesan Kalau ayahmu Kondisinya Masih sama Tidak ada Perubahan Yang signifikan Dan ibumu Berpesan Untuk tidak Perlu khawatir Kepada orang tuanya Fokus saja Belajar Sampai menjadi Kesatria Avrion Oke Terima kasih Kapten Sudah menyampaikan Pesan dari orang tuaku Ucap Ray Ya Gimana ya 10 tahun ini Ray benar-benar Berlatih Keras Setiap hari Ia tidak mengenal Kata lelah Ia terus berlatih Tanpa mengenal Cuaca Mau dingin Panas Mau sejuk Bodo amat Ia terus berlatih Dan ia pun terus Mengekil monster Di sekitar Ray Ya Ia berlatih Tanpa kenal Lelah itu Ya Dan ya Kapten pun Mengerti perjuangan Dari Ray Apapun yang Kau lakukan Kau harus bertanggung jawab Ya Semua siswa yang ada Di akademi Besok Akan dipindahkan ke akademi Afrion Dan kau harus berkumpul Bersama para siswa yang lain Dan di Afrion Akan dikumpulkan semua Murid-murid yang ada di setiap kota Dan mereka semua akan Menuju ke kerajaan Afrion Wah mantap Akhirnya Ray berhasil mencapai Akademi Afrion Joslah Dan Woke Dasin pun berpindah Di akademi Ray Ada seorang guru yang sedang ribut sama penjaga akademi Ia marah-marah karena si prajurit lengah mengawasi siswa-siswa Terutama si Ray Ia sekarang kabur Dasar penjaga Tonol Kemudian kapten memanggil guru itu Yang namanya Pak Guru Aaron Ya Pak Guru Aaron melihat Ray Ia marah sekali Sampai-sampai ia mencidak si Ray Ia dengan kekuatan penuh itu ya Ia Dasar bocil gak tahu aturan Ini jam pelajaran Bukan jamnya main-main Ia sabar bos Sabar-sabar Dia masih remaja Masih nakal-nakalnya gitu ya Ia Bodoh amat Yang penting sekarang Kau harus dihukum Sini kau Ray Jangan kabur Waduh dah Malah kamu dapat hukuman Tapi Yah Sin kembali berpindah Di alun-alun akademi Ray Ray sudah kembali ke akademi Ia berkumpul bersama murid yang lain Dan disitu ada Gray Ia bertanya Kenapa kepalamu benjol gitu dah Kau habis ngapain Yah Biasalah kau tahu sendiri Wanjir ternyata udah sering Dicitak sama guru Aaron Kemudian cewek rambut putih Yang namanya Naslavia Memandangi Ray Sepertinya ia suka sama Ray Waduh ada cewek imut lagi nih ya Wadidaw kayaknya Naksir itu sama Ray Dan oke dah Pengumuman pun dibacakan Itu yang baca namanya Kapten Lanshi Yah Seorang kesatria Avrion Ia mengatakan Kalau semua siswa akan diberangkatkan Ke akademi Avrion Besok pagi Jadi semua siswa Disuruh bersiap-siap Patuhi perintah selama perjalanan Jangan banyak bacot Ucap kapten Lanshi Dengan tatapan serius Waduh dah galak bener nih orang Kemudian Si kapten itu ya Ternyata si kapten ini Namanya Wilford Ia ditanyai sama si satpam disitu Emangnya Para bocil ini Mau melewati rute mana Kok kapten Lanshi Tegas banget ngomongnya Yah Kapten Wilford pun menjawab Kalau para siswa tahun ini Akan melewati rute rawa-rawa Waduh Waduh Si satpam kaget Ini terlalu berbahaya Untuk siswa pemula Tapi kapten Wilford Mengatakan Kalau itu Sudah sesuai Dengan kemampuan Para siswa tahun ini Apalagi Ada beberapa Siswa spesial Walau-walau Ternyata Ada siswa Yang Rambut merah Itu ya Itu rambut merah Seperti Ray Ada bocil Yang mukanya serius Itu ya Dan ada dua Bocil kembar Ya juga Rambutnya merah Ada juga itu Bocil pelontos Dan ya Itu terakhir Ada Ray Totalnya ada lima Si rambut merah Walau-walau-walau Ternyata Tidak hanya Ray Yang berambut merah Apa mereka juga Seekor naga ya Dan ya Kita mikirnya nanti dulu Karena simpun berpindah Keesokan harinya Di depan Akademi Di depan Akademi Ray Ada rombongan Kereta kuda Yang sedang parkir Sepertinya itu Rombongan siswa Akademi Ray Yang mau berangkat Ke Afrion Dan disitu Ada Ray Yang malah Molor Wanjir Malah tidur Ini di dalam Kereta kuda Ray Ada banyak siswa Yang ada disitu Ya Ray malah Tidak peduli Yang malah Tidur Wanjir Dan ya Para siswa disitu pun Asik ngobrol Yang ngobrol Tentang perjalanan ini Soalnya Ini merepotkan Kenapa tidak pakai Teleport saja ya Itu kan Alat teleportnya Kan tidak rusak ya Kenapa tidak digunakan Malah pakai Kereta kuda Berjalan sampai Afrion Ini butuh Waktu seharian Nidah Kemudian Si cewek Naslavia Menjelaskan Kalau teleportnya Memang tidak rusak Tapi Siswa-siswa ini Diberi tugas Untuk Investigasi Monster Rawa Ia diberitahu Sama Pak Satpam Mereka Akan disuruh Melawan monster Yang muncul Di rawa-rawa Nantinya Tapi Si rambut Botak Merah itu ya Ia malah Ngomong Kalau itu Tidak mungkin Ya Gurunya Tidak ngomong Kalau perjalanan ini Untuk membahas Mi Monter Kayaknya Infonya Salah Neng Ya sudahlah Kalau ente Tidak percaya Ucap Naslavia Sambil Jengkel Dan ya Beberapa saat Kemudian Hari Sudah sore Berhubungan Berhenti Karena mau Istirahat Dan Siswa-siswa Disitu Disuruh Untuk Membuat Perkemahan Kemudian Grey Penasaran Dengan Si Naslavia Yang dari Tadi Melihat Trey Mulu Dah Apa Ray Sadar Kalau dia Dipandangi Terus Sama Si Naslavia Oi Ray Kok dari Tadi Dipandangi Si cewek Itu Apa kau Tidak penasaran Walah Masa Oke Dilihat Wajir Naslavia Kaget Melihat Dua orang Itu Malah Memandanginya Ia Langsung Memalingkan Wajahnya Dengan Malu Ya Tuh Kan Ray Ia Malah Malu Malu Kucing Waduh Sudahlah Ray Ya Kita Harus Buat Tenda Kalau Nggak Bisa Buat Tenda Kita Mau Tidur Dimana Lagian Disini Bukan Cuman Ada Aku Yang Rambut Merah Mungkin Naslavia Juga Suka Dengan Rambut Merah Yang Lain Ya Memang Benar Si Ray Aku Kaget Juga Ternyata Ada Banyak Rambut Merah Ada Si Kembar Hua Badan Huang Ada Si Besar Itu Namanya Ian Dan Ada Si Botak Namanya Kylie Ini Lumayan Mengagetkan Aku Kira Cuman Kau Doang Yang Rambut Merah Tapi Naslavia Itu Benar Benar Imut Bos Apa Kau Tidak Tertarik Bodoh Amat Dadah Gue Mau Fokus Latihan Kemudian Di Lain Tempat Ada Siswa Yang Keluar Dari Zona Perkemahan Mereka Menuju Runtuhan Kastil Dan Disitu Ada Bau Yang Sangat Menyengat Itu Bau Apa Kok Baunya Kayak Buangkai Kayak Buangkai Yang Setahun Tidak Hilang Dan Kapten Lansi Pun Memergoki Dua Siswa Itu Ia Mengatakan Kalau Tempat Itu Adalah Rawa Rawa Di Sono Akan Menjadi Kuburan Kalian Kalau Kalian Tidak Kembali Dan Membuat Tenda Wanjir Dua Siswa Itu Langsung Ketakutan Ya Dasar Bocah Tolol Cepat Kembali Atau Aku Kubur Kalian Di Rawa Rawa Itu Wanjir Dah Serem Banget Ini Kapten Dan Ya Sin pun Dipercepat Di Malam Hari Ada Satpam Itu Ya Satpam Sedang Berjaga Di Atas Kastil Ya Ia Berjaga Dengan Ketat Tapi Ray Berhasil Menyelinap Ia Mau Berburu Moser Disini Akan Tetapi Ada Seseorang Yang Menarik Tangannya Ternyata Itu Si Naslavia Waduh Malah Ini Cewek Ngikutin Si Ray Ya Naslavia Bertanya Mau Kemana Kau Ray Malam Malam Begini Malah Pergi Sendirian Ditanya Seperti Itu Ray Jadi Marah Ini Bukan Urusanmu Gadis Rambut Putih Gue Mau Melakukan Apa Ya Terserah Gue Udahlah Pergi Sono Tidur Wanjir Malah Dicampakan Yan Ya Ray Pun Pergi Dan Naslavia Tampak Sedih Dicuekin Sama Ray Dan Mukil Asin Pun Kembali Dipercepat Pagi Sudah Datang Ray Bangun Dari Tidurnya Dan Ia Malah Kaget Soalnya Ia Melihat Ray Melotot Wanjir Kau Semalaman Ngapain Kau Tidak Tidur Ya Ya Aman Bos Aman 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 Gue Semalam Tidur Kok Gue Tidur Nyenyak Waduh Kenapa Matamu Malah Bengkak Begitu Matamu Merah Itu Aman Bos Aman 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 Ini Gue Baru Bangun Tidur Wanjir Gue Gak Percaya Tapi Yadahlah Terserah NT Ayo Kita Kumpul Itu Sudah Dipanggil Sama Kapten Ayo Cepet Bangun Ucap Grace Sambil Pergi Ternyata Ray Sedang Memperhatikan Layar Status Level Poinnya Sudah Meningkat Karena Ray Berhasil Menyerap Kristal Mana Dari Moser Moser Yang Ia Buru Tadi Malam Ya Lumayan Moser Moser Itu Kuat Kuat Jadinya Ray Dan Nova Mendapatkan Poin XP Yang Lumayan Itu Dan Mungkin Saatnya Tidur Lagi Wanjir Malah Tidur Dan Ya Kereta Kuda Para Siswa Pun Berangkat Rombongan Kembali Berjalan Tapi Kapten Wilford Memberi Aba-aba Ia Memberi Kode Kepada Kapten Lansi Wah Sepertinya Misi Telah Dimulai Kemudian Para Kesatria Pergi Meninggalkan Kereta Kuda Siswa-siswa Dan Kereta Kudanya Tidak Ada Yang Dijaga Ya Gray Merasakan Sesuatu Tapi Ray Malah Ngorok Ia Mengganggu Konsentrasi Dari Gray Wanjir Malah Ngorok Kemudian Kudanya Menjerit Waduh Ray langsung Bangun Ia Merasakan Ada Hawa Monster Ini Dan Bener Ada Monster Thermos Itu Ya Ia Habis Makan Kuda Itu Dan Mau Memakan Bocil Bocil Itu Dada Ya Monster Thermos Itu Mau Memakan Bocil Bocil Yang Ada Dalam Kereta Wanjir Bahaya Dan Sling Monsternya Ditebas Ray Dan Gray Pun Bersiap Untuk Pertarungan Gray Pun Meminta Semua Teman Temannya Untuk Mencabut Pedangnya Saatnya Untuk Pertarungan Melawan Monster Thermos Monster 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 Thermos Berdatangan Dan Gray Mengkill Monster Monster Itu Dengan Pedangnya Cewek Disitu Jadi Jijai Ya Jijian Jai Kemudian Gray Menjuruh Teman Temannya Untuk Bersiap Cabut Pedang Kalian Dan Kita Keluar Untuk Mengkill Monster Monster Ini Oke Digas Gray Pun Langsung Keluar Dari Kereta Kuda Diikuti Dengan Teman Temannya Tapi Si Ray Tidak Ikutan Ia Malah Mengaktifkan Dragon Eye Ia Melihat Teman Temannya Sedang Mengkill Monster Monster Thermos Tapi Si Ray Malah Oga Banget Ngekill Monster Monster Thermos Ini Monster Level Lendah Ia Merasa Percuma Ngekill Monster Thermos Ini Tapi Ray Merasakan Sesuatu Di atas Bukit Walah Siapa Yaitu Yang Di atas Bukit Kemudian Temannya Ray Protes Kenapa Si Ray Tidak Membantu Mengkill Monster Thermos Ya Ray Pun Menjawab Oga Banget Itu Monster Lemah Kalian Aja Yang Ngekill Gue Mau Tidur Wanjir Malahan Mau Tidur Ini Jadi Gas Wadadah Ternyata Yang Ada Di atas Bukit Itu Para Kapten Ya Ternyata Mereka Sedang Menguji Para Siswa Disitu Mereka Sedang Menilai Para Siswa Ini Layak Tidak Dipindahkan Ke Akademi Afrion Bagi Yang Ketakutan Langsung Didiskualifikasi Dan Dapat Penilaian Sendiri Dan Si Gray Ini Sangat Hebat Ia Banyak Ngekill Monster Monster Disitu Ya Ya Para Kapten Merasa Yakin Kalau Gray Ini Adalah Kesatria Yang Hebat Di Masa Depan Kemudian Ada Lavia Yang Memasang Posisi Saling Memunggungi Ya Untuk Saling Menjaga Gitu Ya Ia Sangat Tenang Dan Mengkill Monster Monster Dengan Tepat Wah Sibda Nas Lavia Ini Dia Seorang Gadis Yang Cerdas Dan Berpikir Jernih Ia Layak Disebut Kesatria Ucap Wilford Dan Tuar Wanjir Ada Ledakan Apa Itu Dan Ternyata Muncul Boss Thermos Wanjir Dah Boss Thermos Gede Banget Ini Diluar Kemampuan Para Siswa Akademi Kemudian Ada Siswa Yang Terjatuh Ia Malah Diincar Sama Boss Thermos Waduh Kaswat Ini Bahaya Dan Tua Si Rambut Merah Yang Berbadan Besar Ia Bernama Ian Itu Ia Menyeruduk Si Boss Thermos Ia Menyeruduk Dengan Punggung Wajir Kuat Bener Ini Boca Ia Mencabik Cabik Boss Thermos Ia Bener Bener OP Ini Cuk Cuk Kemudian Huo Dan Huang Ia Menyerang Si Boss Thermos Dari Samping Kylie Si Botak Ia Ngekill Monster Monster Thermos Yang Berkerumun Didekat Boss Monster Ya Para Kapten Jadi Senang Mereka Murid Murid Yang Bertalenta Tapi Kapten Lansi Tambak Kecewa Itu Bocah Males Banget Dada Kenapa Ia Malah Tidur Di Kereta Kuda Tanya Lansi Ya Sepertinya Ray Memang Tidur Ucap Wilford Wanjir Bener Bener Buang Itu Bocah Malah Nggak Ada Akhlak Teman-temannya Lagi Berjuang Ya Si Ray Malah Tidur Dan Ya Pertarungan Pun Selesai Siswa Akademi Berhasil Berhasil Mengkill Semua Monster Thermos Tanpa Sisa Semuanya Dikill Kemudian Ray Bangun Ya Tidurnya Malah Kekanggu Sama Teman-temannya Yang Kembali Waduh Malahan Si Ray Ini Beneran Tidur Aku Kembali Teman-temannya Ray Mulai Menyombongkan Diri Mereka Merasa Bangga Karena Mengkill Banyak Monster Thermos Tapi Ada Juga Teman Ray Yang Terluka Ia Cupu Bang Dah Melawan Monster Cupu Wajah Terluka Wadidaw Kemudian Bocah Songong Menjelaskan Kalau Melawan Monster Monster Tadi Mungkin Bagian Dari Ujian Pembagian Kelas Itu Pembagian Kelas Yang Diikuti Dengan Sabuk Sabuk Kelas Bocah Klimis Berharap Kalau Dirinya Dapat Nilai Yang Bagus Dan Mendapatkan Sabuk Putih Sabuk Putih Itu Sabuk Tertinggi Yang Dikenakan Oleh Prajurit Afryon Dan Yang Ia Tahu Totalnya Ada Tiga Sabuk Itu Yang Di bawah Putih Ada Sabuk Hitam Sabuk Hijau Dan Sabuk Merah Yang Terakhir Dan Kalau Ada Yang Di bawah Sabuk Merah Ya Mereka Langsung Pulang Dari Akademi Mereka Akan Mengulang Pelajaran Kembali Di Akademi Di Kotanya Masing Masing Wajir Rai Jadi Sok Berat Kalau Tahu Itu Mending Dikil Semua Dan Monsternya Tadi Ya Bagi Mereka Yang Mendapatkan Sabuk Putih Mereka Bakal Dibimbing Menjadi Kesatria Yang Elite Dan Bagi Mereka Yang Mendapatkan Sabuk Merah Mereka Akan Dilatih Dan Disuruh Kerja Keras Karena Mereka Adalah Prajurit Rendahan Bahkan Sabuk Merah Itu Sering Dikirim Untuk Investigasi Monster Monster Jadi Mereka Seperti Unjung Tombak Untuk Membasmi Monster Monster Wah Mendengar Penjelasan Itu Rai Jadi Kepingin Mendapatkan Sabuk Merah Wah Mantap Dah Kayaknya Memiliki Sabuk Merah Bisa Ngekill Monster Setiap Hari Mantap Dah Gue Jadi Kepingin Sabuk Merah Cuk Cuk Ayo Dapatkan Sabuk Merah Dan Ya Sing Pun Berpindah Dia Sampai Di Akademi Afrion Rai Dan Teman-temannya Sudah Sampai Di Afrion Rai Takjub Dengan Akademinya Karena Gede Banget Bos Wadidaw Gede Dan Luas Banget Ini Dah Kayaknya Fasilitasnya Lengkap Ini Ya Teman-teman Rai Jadi Takjub Juga Dengan Kemegahan Dari Bangunan Akademi Afrion Dan Lagi Disini Ada Kristal Mana Yang Dijadikan Lampu Jalan Itu Ya Wah Teknologinya Sudah Menggunakan Kristal Mana Ini Keren Banget Ini Bos Bos Gray Merasa Dirinya Berada Di Dunia Lain Soalnya Ini Beda Sekali Dengan Yang Ada Di Akademi Rai Kemudian Kapten Kapten Lansai Menyuruh Mulit Mulit Disitu Untuk Segera OTW Ikuti Dirinya Jangan Sampai Ketinggalan Apalagi Tersesat Karena Tempat Ini Luas Ya Oke Siap Bos Dan Rai Dan Teman-temannya Pun Keliling Akademi Ia Diperkenalkan Tempat-tempat Yang Ada Di Akademi Afrion Dan Ini Tempat Pertama Adalah Tempat Senjata Dan Inilah Tempat Kedua Adalah Perpustakaan Gak Boleh Berisik Disini Kalau Mau Pinjem Buku Sama Admin Langsung Itu Disono Dan Ini Dia Adalah Arena Pemakaman Ya Para Kesatria Afrion Dimakamkan Disini Dan Ada Lima Patung Itu Ya Lima Patung Itu Adalah Legenda Afrion Waduh Rai Dan Teman-teman Malah Diajak Kekuburan Mau Diapain Disini Kemudian Kapten Lansi Menjelaskan Kalau Tempat Ini Adalah Simbol Bagi Kesatria Karena Pemakaman Ini Adalah Bukti Bahwa Perang Tidak Akan Pernah Berakhir Akan Selalu Ada Perang Jadi Berjuanglah Untuk Melindungi Tanah Air Kalian Apa Kalian Siap Siap Kapten Kami Akan Melindungi Tanah Air Disini Ucap Siswa Siswa Itu Akan Tetapi Rai Malah Terdiam Ia Tampak Marah Soalnya Ia Melihat Armor Naga Ya Itu Adalah Armor Naga Dari Kaum Naga Yang Ia Kenal Wanjir Kenapa Kulit Naga Dijadikan Armor Bener Bener Pedebah Di Manusia Dipajang Jadi Patung Lagi Wah Wah Bener Bang Kayak Ini Kemudian Lafia Mengangkat Tangan Ia Mau Tanya Siapa Patung Patung Itu Kapten Lansi Ya Kapten Lansi Pun Mengatakan Kalau Lima Patung Itu Adalah Legenda Afrion Mereka Adalah Kesatrian Naga Yang Mendirikan Akademi Afrion Ya Itu Saja Gue Males Menjelaskannya Lebih Jauh Kalian Belajar Raja Di Bagian Sejarah Afrion Dan Ya Oke Ikuti Saya Lagi Ucap Kapten Lansi Dengan Nada Males Wadidaw Kapten Yang Malah Pemalas Ray Yang Melihat Patung Itu Jadi Penasaran Ia Pun Mengaktifkan Dragon Eye Dan Ya Ray Kaget Melihat Yang Ada Di Dalam Kuburan Itu Ini Bener Bener Ray Yang Melihat Ray Terdiam Jadi Bingung Ia Pun Memanggil Ray Untuk Ikut Ya Ikuti Kapten Nanti Kapten Malah Pergi Jauh Jangan Bengong Disitu Ray Dan Ya Ray Pun Malah Bengong Ya Bengong Disitu Soalnya Ia Melihat Sesuatu Yang Aneh Itu Adalah Cahaya Yang Ada Di Dalam Kuburan Di Depan Lima Patung Legendaris Itu Apa Anda Ada Cahaya Apa Itu Itu Seperti Makhluk Hidup Yang Memanggil Manggil Walah 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 Ngere Ini Bos Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Asrama Murid Afrion Gray Dan Ray Sedang Berjalan Menuju Kamarnya Mereka Ternyata Satu Kamar Dan Gray Pun Menemukan Kamarnya Sepertinya Ada Beberapa Murid Yang Satu Kamar Dengan Mereka Berdua Dan Ternyata Ada Naslavia Ya Naslavia Juga Satu Kamar Dengan Mereka Berdua Wanjir Lavia Sok Berat Masa Cewek Satu Kamar Sama Cowok Waduh Ini Gimana Sih Bos Bos Yah Gray Pun Menjelaskan Kalau Di Akademi Afrion Semua Murid Diperlakukan Sama Tidak Ada Yang Dibedakan Bahkan Gender Pun Diperlakukan Setara Jadi Tenang Aja Neng Lavia Kita Nggak Bakal Ngintip Ngintip Kok Walah Nas Lavia Jengkel Banget Dan Wadidaw Grim Malah Direparin Tas Ia Langsung Terkapar Itu Dada Wadidaw Cewek Emang Ganas Yah Lavia Pun Pergi Ia Mau Protes Sama Guru Yang Mengatur Kamar Muridnya Kemudian Disitu Ada Dua Orang Yang Sudah Sampai Di Kamar Mereka Memperkenalkan Diri Ada Ian Si Rambut Merah Yang Berbadan Besar Ada Mong Si Pendek Ray Memperhatikan Ian Yang Memiliki Rambut Merah Ian Yang Melihat Dirinya Dipelototin Malah Jadi Bingung Waduh Ini Kenapa Ray Malah Melototin Dirinya Yah Oke Dah Gray Mau Masuk Kamar Ia Sudah Capek Ia Mau Rebahan Tapi Naslavia Datang Ia Malah Tambah Jengkel Soalnya Ia Habis Diomelin Sama Guru Asrama Wadidaw Permintaannya Ditolak Ia Tetap Satu Kamar Dengan Para Lelaki Waduh Dari Mana Ini Yah Lavia Pun Mengambil Tasnya Ia Mau Masuk Kamar Dan Mengatakan Kalian Di Luar Saja Aku Mau Ganti Baju Oke Oke Silahkan Silahkan Neng Silahkan Kemudian Ada Pria Klimis Yang Datang Ternyata Ia Satu Kamar Juga Dengan Ray Dan Gray Ia Mau Masuk Tapi Kenapa Teman-temannya Kemudian Gray Sekalian Aja Mengerjai Si Pria Klimis Ini Ia Pun Mengatakan Kalau Di Kamar Ada Kecowa Yang Besar Bro Kecuanya Besar Sekali Yah Kita Semua Tidak Kuat Melihat Kecowa Itu Jadinya Kami Semua Ada Di Luar Kamar Wadidaw Malah Mau Dikerjain Nafia Malah Dibilang Kecowa Besar Waduh Waduh Dah Sama Kecowa Aja Takut Sini Biar Gue Beresin Dan Yah Si Pria Klimis Pun Masuk Kamar Dan Tuar 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 Wajir Ada Yang Ngabok Di Dalam Kamar Wala Wala Gray Tertawa Lepas Ian Malah Jadi Takut Temannya Si Pria Klimis Malah Dihajar Sama Lavia Waduh Bener Konyol Dah Dan Yah Sin Pun Berpindah Di Ruang Makan Akademi Avrion Murid Sudah Berkumpul Di Ruang Makan Malam Dan Disitu Si Pria Klimis Dihajar Sama Lavia Sampai Pipinya Memar Itu Yah Kasian Bener Ente Ia Malah Jadi Ketakutan Sama Si Lavia Apa Ia Bakal Dibunuh Ya Saat Ia Tidur Wajir Apa Maksud Kalian Gue Bukan Psikopat Teriak Lavia Marah Wadidaw Lagian Kalian Itu Harus Memperlakukan Cewek Selayaknya Cewek Bukan Memperlakukan Kami Para wanita Setara Dengan Kalian Dasar Cowok Cowok Tolol Yah Daripada Kalian Bertengkar Terus Mending Makan Bro Makan Enak Enak Ini Makan Nya Ucap Ray Yang Kegirangan Saat Makan Enak Enak Kemudian Ada Dua Murid Yang Meledek Ray Dan Teman Temannya Ia Mengatakan Kalau Ini Adalah Orang Orang Kampung Yang Baru Pertama Kali Makan Enak Lihat Mereka Seperti Anjing Yang Sedang Makan Waduh Malah Diledek Anjing Yang Sedang Makan Gray Dan Ray Pun Langsung Menatap Murid Tersebut Kemudian Dua Murid Itu Menekati Ian Ia Malah Ketakutan Si Ian Malah Ketakutan Ia Diledek Sama Dua Orang Itu Katanya Ya Rambut Merah Itu Terkutuk Bro Ngapain Kau Pakai Rambut Merah Tapi Ternyata Rambut Merah Itu Makannya Banyak Ya Rakus Banget Dar Si Rambut Merah Ini Dasar Kau Rambut Merah Kau Memang Orang Terkutuk Ya Orang Kampung Lagi Wadidaw Malahan Wah Menjijikan Sekali Kenapa Orang Rambut Merah Ini Menginjakan Kaki Di Akademi Afrion Wah Jadi Terkutuk Dah Afrion Ini Bener Menjijikan Wanjir Kylie Si Botak Langsung Tersinggung Hua Dan Huang Juga Mulai Menahat Diri Soalnya Si Hua Malah Mau Ngekill Dengan Pisaunya Wanjir Bener Bener Dah Dua Orang Ini Memang Psikopet Kemudian Mau Marah Ia Tidak Terima Dikatain Murid Kampungan Ia Juga Murid Afrion Posisinya Marah Emangnya Anak Kampung Boleh Menggonggong Disini Wadidaw Kau Harus Bersyukur Karena Afrion Menerima Orang Udik Kayak Kalian Walau Orang Udik Dasar Orang Udik Dan Tiba Tiba Ya Ada Ayam Yang Meluncur Dan Pum Kena Mukanya Si Pembuli Bang Bener Siapa Yang Berani Menyerang Kui Sini Kau Dan Pum Malahan Kepala Si Pembuli Itu Dibenturin Ke Meja Waduh Daya Pun Kesakitan Dan Ternyata Itu Si Ray Ia Sampai Mengunci Tangannya Si Pembuli Ia Bener Kesal Banget Dengan Orang Dari Tadi Menghina Muluk Ya Kemudian Kapten Lansi Mendengar Ada Keributan Ya Itu Bocah Bocah Ngapain Si Dada Baru Dateng Udah Bikin Keributan Dan Ya Ian Pun Menyuruh Ray Untuk Berhenti Saja Jangan Membuat Kegaduhan Lavia Dan Gray Juga Sama Lepaskan Saja Dia Ray Lepaskan Lepaskan Tenang 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 Tenangkan Dirimu Ray Tenangkan Dirimu Ya Nanti Kapten Lansi Datang Kesini Dia Sedang Mengawasi Kita Ucap Gray Bodo Amat Kalian Harus Tahu Hukuman Bagi Pembully Tidak Ada Kata Maaf Jika Kau Sudah Dihina Wanjir Kapten Lansi Langsung Datang Dan Menyuruh Ray Untuk Melepaskan Itu Bocah Tapi Ray Tidak Mendengarnya Ia Malah Mengencangkan Tarikannya Sampai Sampai Itu Bocah Teriak Teriak Minta Tolong Tolong Kapten Lansi Tolong Kemudian Kapten Lansi Benar Benar Kesel Ia Menyuruh Untuk Kedua Kalinya Untuk Melepaskan Itu Bocah Sekarang Juga Tuk Dan Krak Yaelah Malah Dipatahin Itu Tangannya Si Boca Bangke Ya Benar Benar Wancir Ini Si Ray Ya Benar Benar Tampak Ampun Orang Orang Disitu Jadi Takut Kejem Banget Si Ray Gila Benar Dia Benar Tampak Ampun Orangnya Hei Iyan Kalau Ada Yang Menghinamu Hajar Saja Mereka Kau Jangan Kasih Ampun Apa Kau Mengerti Waduh Iyan Jadi Ngelak Melihat Teman Sekamarnya Begitu Kejam Wancir Ya Tanpa Pandang Bulu Si Ray Ini Mematahkan Tangan Si Bocah Pembuli Benar Benar Dadah Kapten Lansi Benar Benar Kesel Kenapa Kau Tidak Mematuhi Perintah Kurei Waduh Maafkan Aku Kapten Sepertinya Teling Aku Tersumbat Wancir Melahan Ya Lansi Hanya Diam Ia Tidak Melakukan Apa Apa Kemudian Ray Pergi Ia Minta Maaf Sudah Membuat Kegaduhan Di Waktu Makan Malam Kapten Ya Kapten Lansi Benar Benar Marah Nih Bocah Gak Bisa Diatur Apa Ya Susah Banget Nih Bocah Bikin Kesalah Jatuh Dadah Benar Benar Banget Bocah Dan Ya Beberapa Saat Kemudian Disitu Ada Kapten Wilford Ada Juga Gilbert Dan Dwarf Deborah Ya Mereka Semua Datang Menuju Podium Mereka Menyuruh Semua Siswa Untuk Tenang Diam Dan Duduk Sebentar Karena Pembagian Sabuk Akan Dimulai Kemudian Muncul Para Ketua Akademi Afrion Wajah Mereka Ditutupi Topeng Itu Wala Tetua Ini Ngapain Nutupin Topeng Di Wajah Ya Karena Penasaran Ray Pun Mengaktifkan Dragon Eye Ia Melihat Para Tetua Itu Dengan Dragon Eye Ternyata Mereka Bukan Orang Sembarangan Bos Aura Mereka Sangat Bekat Dan Padat Ngeri Banget Bos Mereka Terlihat Seperti Orang Orang Zaman Dahulu Yang Telah Mengkill Ray Saat Menjadi Naga Gitu Ya Ray Jadi Ketar Ketir Melihat Power Dari Para Tetua Kemudian Ada Murid Yang Membawa Sabuk Sabuk Dengan Tingkatan Warna Tersendiri Ada Putih 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 Hitam Hijau Merah Kapten Wilford Menjelaskan Kalau Yang Mendapatkan Sabuk Merah Jangan Berkecil Hati Karena Sabuk Merah Itu Sabuk Kembanggaan Untuk Dirinya Terus Menjadi Kuat Karena Sabuk Merah Ini Akan Terus Dilatih Di Akademi Afrion Jadi Tenang Jangan Khawatir Bagi Kalian Semua Yang Menerima Sabuk Merah Jika Kenyerja Kalian Bagus Maka Kalian Akan Dipromosikan Ke Sabuk Putih Atau Sabuk Hijau Atau Sabuk Hitam Ya Mendengar Itu Para Siswa Pun Jadi Percaya Diri Mereka Jadi Penuh Harapan Tapi Ray Malah Berharap Dirinya Mendapatkan Sabuk Merah Wadidau Malahan Ia Ingin Pergi Dari Sini Dan Membantai Moser Moser Di Garis Depan Wanjir Dadah Kemudian Kapten Wilford Menyuruh Kapten Lansi Untuk Maju Ke Podium Karena Yang Akan Mengumumkan Pembagian Sabuk Adalah Kapten Lansi Dan Woke Siap Kapten Lansi Pun Menatap Jengkel Ia Bener-bener Gedik Dengan Si Ray Ia Menatap Dengan Penuh Amarah Dan Ya Penjelasan Dulu Ternyata Untuk Mendapatkan Sabuk Ini Para Murid Akan Diuji Terlebih Dahulu Mereka Akan Melewati Beberapa Tes Seperti Yang Pertama Stone Of Power Yang Kedua Blazing Inferno Yang Ketiga Undetected Passage Yang Keempat Eye Of Persesius Dan Yang Terakhir Will Of Throne Semua Itu Harus Dilewati Oleh Para Siswa Untuk Mendapatkan Penilaian Dari Para Tetua Dan Para Pengawas Di Akademi Afrion Dan Yang Pertama Adalah Stone Of Power Kapten Lansi Menjelaskan Kalau Para Siswa Hanya Disuruh Untuk Mendorong Batu Ini Jika Bergerak Melewati Garis Maka Ia Lulus Dan Setiap Siswa Akan Diberi Dua Kesempatan Untuk Mendorong Dan Siswa Yang Menggunakan Kesempatan Kedua Akan Memakai Sarung Tangan Penguatan Untuk Membantunya Meningkatkan Power Dan Tentunya Jika Menggunakan Sarung Kekuatan Ini Nilainya Akan Berkurang Walah Ternyata Tesnya Gampang Ucap Ray Wanjir Gampang Dari Mana Segede Itu Batunya Ucap Gray Kemudian Ada Pengumuman Tambahan Dari Kapten Lansi Ya Kalau Tes Pertama Ini Si Ray Talon Dieliminasi Ia Tidak Boleh Mengikuti Ujian Pertama Dan Nilainya Langsung Minus Soalnya Ia Telah Lancang Menolak Untuk Mengikuti Perintah Dari Atasannya Yaitu Kapten Lansi Menolak Perintah Artinya Membangkang Itu Adalah Hal Yang Tidak Diperbolehkan Karena Menghilangkan Kehormatan Nama Kesatria Ya Mendengar Itu Ray Jadi Senang Tapi Gray Dan Lavia Malah Protes Ya Tapi Kapten Lansi Sudah Mengatakan Eliminasi Itu Ucapannya Tidak Bisa Diganggu Gugat Lavia Dan Gray pun Jadi Kincep Ia Tidak Berani Protes Lagi Tenang Aja Bro Tenang Kalian Tidak Usah Membelaku Tenang Aja Kalian Berjuang Sada Di Hujan Pertama Ini Gue Mau Santai Aja Dulu Ucap Ray Sambil Pergi Ia Pergi Sambil Senyum Dengan Ini Ia Bakal Dapat Sabuk Merah Mantap Tapi Lavia Malah Khawatir Kalau Ray Mendapatkan Sabuk Merah Ya Kasian Dah Ray Malahan Dan Mungkin Ujian Pun Dimulai Gray Sudah Lolos Ujian Lavia Pun Lolos Ujian Dan Itu Ian Ia Juga Lolos Ujian Malahan Dia Mengangkat Batunya Itu Ya Ya Op Bener Si Ian Ini Tapi Sayangnya Hatinya Sangat Lembut Wanjir Kemudian Gray Menghampiri Ray Ia malah Sedang Memperhatikan Kapten Lansi Yang Menemui Orang Tua Orang Tua Itu Adalah Guru Sihir Di Akademi Ray Wajir Gray Kaget Kenapa Pak Roland Yang Mengajarinya Sihir Ada Disini Yah Gray Panik Ia kan Tidak Bisa Sihir Tapi Ray Menjelaskan Sepertinya Pak Roland Mau Mengetes Kekuatan Magic Dari Setiap Siswa Soalnya Orang Orang Yang Ada Disini Kan Kuat Kuat Secara Fisik Pastinya Mereka Semua Lemah Secara Pertahanan Magic Terutama Si Gray Pasti Lemah Pertahanan Sihir Dan Sepertinya Tes Kedua Ini Adalah Untuk Menguji Pertahanan Sihir Dari Setiap Siswa Oh Gitu Ya Kalau Gitu Oke Lah Gue Ini Ahlinya Ucap Gray Malah Bilang Ahlinya Dan Ya Ujian Kedua Pun Dimulai Yaitu Blazing Inferno Pak Roland Akan Meluncurkan Sihir Ke Kepala Setiap Murid Dan Ia Akan Memberikan Ilusi Ilusi Kepada Para Para Siswa Dan Gray Maju Pertama Ia Pun Menahan Sihir Yang Dikeluarkan Oleh Guru Roland Wanjir Si Gray Tampak Kesakitan Itu Dan Ia Mampu Menahan Di 57 Detik Wanjir Kurang Dari Satu Menit Ya Kesakitan Sampai Sampai Harus Dipapah Keluar Arena Itu Ya Pusing Banget Bos Kemudian Giliran Lavia Ia Merasa Dirinya Sampai Sampai Bajunya Terbakar Juga Waduh Dah Dan Ya Beberapa Menit Kemudian Lavia Dinyatakan Lolos Ia Berhasil Bertahan Selama 5 Menit Lebih Oke Ship Selanjutnya Yaitu Ray Talon Ya Ray Pun Berjalan Mendekati Pak Roland Dan Pak Roland Bersiap Dengan Sihirnya Orang Orang Disitu Jadi Penasaran Karena Si Rambut Merah Bakal Diuji Mereka Penasaran Dan Ray Merasakan Dirinya Terbawa Ke Alam Lain Akan Tetapi Wancir Ada Naga Gede Banget Naga Itu Malah Mau Memangsa Ray Dan Ray Terbakar Ia malah Terlempar Guru Roland Juga Sama Ia Juga Terlempar Kapten Wilford Dan Deborah Kaget Ini Kenapa Pada Lompat Semua Dah Ini Kenapa Pak Roland Jadi Stres Dia Mengatakan Kalau Bocah Ini Adalah Bocah Terkutuk Itu Bocah Terkutuk Wancir Para Murid Disitu Jadi Bingung Apa Apaan Ini Dada Pak Roland Ini Malah Jadi Stres Ya Ray Jadi Khawatir Apa Dia Tidak Apa Apa Kapten Aman Ray Aman Aman Pak Roland Cuman Pingsan Wancir Dia Tidak Hanya Pingsan Bos Soalnya Pak Wilford Merasakan Mana magic Dari Pak Roland Lutas Habis Waduh Gaswat Kemudian Wilford Melapor Kepada Para Tetua Ia Melapor Kalau Mana magic Pak Roland Habis Dan Ia Pingsan Tapi Ia Baik-baik Saja Ia Tidak Mengancam Jiwanya Dan Tes Akan Dilanjutkan Kembali Dengan Guru Yang Lain Oke Sip Tapi Salah Satu Tetua Itu Menyuruh Kesatria Hitam Untuk Melakukan Sesuatu Dan Woke Siap Tetua Laksanakan Waduh Apa Yang Diperintahkan Itu Sayangnya Kita Tidak Tau Bos Ya Ray Pun Kembali Ke Teman Temannya Ia Malah Bingung Dan Garuk-garuk Kepala Wadidaw Dan Ya Sin Pun Berpindah Hari Sudah Sore Sekarang Lavia Ray Dan Gray Sedang Bersiap Untuk Ujian Selanjutnya Tapi Lavia Masih Bingung Dengan Guru Roland Tapi Kata Ray Guru Roland Cuman Kehabisan Mana Magic Ia Cuman Butuh Istirahat Dan Tiba-tiba Run Ada Gempa Melanda Tiga Bocah Itu Panik Sedang Ujian Malah Ada Gempa Waduh Ternyata Itu Skill Sihir Ya Itu Sihir Pembuatan Hutan Dalam Sekejap Wanjir Hutannya Terbentuk Kurang Dari Satu Menit Gile Bener Ternyata Ada Dua Magician Yang Memunculkan Itu Mereka Menggunakan Kristal Mana Yang Besar Sehingga Bisa Membuat Hutan Secara Instant Ya Tiga Bocah Itu pun Tiba-tiba Berada Di dalam Hutan Suasananya Jadi Tampak Gelap Kemudian Ada Seorang Ninja Yang Datang Itu Instruktur Ujian Yang Memberitahu Kalau Ujian Yang Ketiga Adalah Undetected Passage Yaitu Mengikuti Pergerakan Si Instruktur Ninja Ya Jangan Sampai Kalian Kehilangan Keberadaan Instruktur Ninja Dan Instruktur Ninjanya Langsung Hilang Waduh Gay Dan Ray Jadi Bingung Apa Ujiannya Sudah Dimulai Tapi Itu Si Mong Mong Langsung Meluncur Daripada Bengong Langsung OTW Teman-temannya Yang lain Langsung OTW Mengikuti Si Mong Ya Lavia Malah Udah Duluan Wansir Si Rambut Klimis Juga Sendirian Itu Ya Kemudian Kita Diperlihatkan Si Instruktur Ninja Yang Berlari Melempat Lompat Di atas Pohon Yang Merasa Dirinya Tertinggal Jauh Akan Tetapi Walah Ada Murid Yang Berhasil Menyusulnya Itu Si Mong Wadidaw Cepet Banget Si Mong Ini Instruktur Ninja Pun Bergerak Lebih Cepat Ia Sampai Bergelantungan Itu Ya Dan Itu Adalah Via Di Posisi Kedua Ada Si Ray Di Posisi Ketiga Tapi Ada Anak Panah Yang Siap Diluncurkan Waduh Anak Panah Ada Banyak Lagi Dan Ternyata Anak Panah Itu Mengincar Para Murid Akademi Ray Yang Sedang Ngos-ngosan Karena Berlompat Lompat Jadi Merasa Kesal Laringnya Si Instruktur Ninja Itu Cepet Buang Akan Tetapi Dia Merasakan Ada Anak Panah Yang Meluncur Ini Berbahaya Ray Pun Memberitahu Tiga Temannya Ya Tiga Temannya Diberitahu Untuk Waspada Ada Anak Panah Yang Ditembakkan Dan Bener Mong Gray Dan Lavia Langsung Berhenti Karena Ada Anak Panah Yang Menancap Di Depan Mereka Wanjir Habis Terkena Anak Panah Ya Ternyata Itu Adalah Instruktur Lain Sepertinya Instruktur Itu Bertugas Untuk Menyerang Pergerakan Bocah Bocah Akademi Hai Kalian Ambil Busurnya Ujiannya Baru Dimulai Ucap Instruktur Panah Walang Disuruh Ambil Busur Ternyata Ya Lavia Gray Dan Ray Pun Mengambil Busur Dan Anak Panah Dan Mereka Langsung Meluncur Meluncur Dengan Busur Yang Mereka Bawa Dan Ternyata Instruktur Panah Itu Adalah Penguji Di Ujian Selanjutnya Yaitu A Of Persession Walang Ternyata Sekali Jalan Dua Ujian Sekaligus Ray Dan Gray Pun Bersiap Dan Ray Pun Langsung Aktifkan Gagon Eye Ia Langsung Melihat Sekitar Dan Ternyata Ada Anak Panah Lagi Yang Meluncur Waduh Ini Anak Panah Terlalu Cepat Dan Berbeda Dengan Sebelumnya Ray Pun Langsung Menyelamatkan Gray Ia Mau Menghalau Anak Panah Itu Tapi Anak Panah Cepat Sekali Ray Pun Mati Langkah Dan Anak Panah Itu Membentur Anak Panah Lain Wanjir Ada Yang Menolongnya Dan Anak Panah Itu Langsung Membentur Dengan Ganas Waduh Powernya Terlalu Kuat Ternyata Apa Ini Bener Sebuah Ujian Bener Bener Pengujian Ini Keterlaluan Dadah Dan Ternyata Yang Menolong Mereka Adalah Murid Cewek Akademi Yang Lain Itu Si Marta Ya Marta Teman Sekamarnya Itu Ya Teman Cewek Sekamarnya Yang Lain Selain Lavia Terima Kasih Marta Sudah Mau Menolong Kami Ucap Gray Kemudian Ray Memberitahu Ada Anak Panah Yang Meluncur Ke Arahnya Dan Mereka Pun Menghindar Kembali Tapi Ray Merasa Aneh Soalnya Anak Panah Yang Tadi Menggunakan Key Element Dan Anak Panah Ini Tidak Menggunakannya Sama Sekali Ada Apa Ini Apa Ada Orang Berbeda Yang Menembakkan Anak Panah Yang Tadi Kemudian Terlihat Ada Anak Panah Yang Mau Ditembakkan Lagi Instruktur Panah Dan Ray Merasakan Hawa Membuluh Yang Kuat Kemudian Ray Memidik Orang Itu Akan Tetapi Ya Elah Malah Dipotol Ya Busur Ray Malah Potol Ya Malahan Dada Ternyata Busurnya Ray Ini Cuman Mainan Wanjir Ray Jadi Ngelak Itu Ya Tapi Instruktur Langsung Menembakkan Anak Panah Yang Dialir Oleh Key Yang Kuat Dan Ya Ia Mengincar Si pelaku Tapi Orang Itu Menghindar Dan Kabur Ya Ia Berhasil Menghindari Serangan Dari Instruktur Panah Ia Merasa Kesal Dadah Sepertinya Dia Bukan Orang Sembarangan Soalnya Ia Menggunakan Anak Panah Yang Dialiri Menggunakan Key Element Dan Ia Berhasil Menghindar Dari Serangan Key Element Si Instruktur Panah Waduh Siapa Kira-kira Orang Ini Ayah Dan Ya Si Instruktur Panah Pun Memberit Tahu Kalau Semuanya Baik-baik Saja Lanjutkan Lanjutkan Oke Bos Oke Tapi Rai Sedikit Berfikir Sepertinya Instruktur Itu Cuman Menenangkan Murid-muridnya Ini Terlalu Mencurigakan Dan Oke Langsung Lanjut OTW Dan Ya Sin pun Dipercepat Sekarang Ujian Telah Selesai Instruktur Ninja Sudah Sampai Di titik Kumpul Para Murid Sudah Sampai Itu Ya Tapi Lavia Terkejut Karena Mendengar Serangan Berbahaya Yang Dilakukan Oleh Seseorang Lavia Pun Menyuruh Mereka Untuk Melaporkan Ke Instruktur Yang Ada Disitu Tapi Ini Terlalu Berbahaya Orang Itu Sedang Mengincar Gray Dan Ray Dan Orang Itu Dapat Masuk Ketempat Ujian Artinya Ada Asasin Di Antara Ksatria Pemandu Atau Di Antara Pengawas Itu Ya Kalau Tambah Gawat Dah Lavia Pun Merasa Khawatir Ini Tidak Mungkin Ya Masa Pengawas Ujian Mau Melakukan Tindakan Yang Sangat Bodoh Seperti Itu Ya Mengkil Muridnya Sendiri Ini Diluar Prediksinya Tapi Adahlah Ray Juga Merasa Jengkel Ia Akan Menemukan Orang Ini Ia Sudah Membuat Naga Merah Marah Wanjir Kemudian Sin Berpindah Di Suatu Tempat Di Tepi Hutan Buatan Disitu Ada Orang Yang Mau Keluar Dari Hutan Buatan Tapi Ia Dipergoki Sama Instruktur Pemanah Ia Dibidik Dan Disuruh Menyerah Kalau Tidak Tubuhnya Akan Berlubang Tapi Orang Itu Tenang Tenang Aja Ia Malah Melirik Dengan Mata Penuh Aura Membunuh Dan Anak Panah Diluncurkan Dan Orang Itu Sudah Siap Dengan Satu Pisaunya Tapi Sayangnya Pertarungannya Disensor Yaelah Malah Disensor Sekarang Ujian Kelima Yaitu Will Of Truth Tes Ini Diawasi Oleh Kapten Delbert Ia Menyuruh Setiap Siswa Untuk Mengaktifkan Key Elemen Tubuh Dengan Mengalirkan Key Kedalam Pedang Mana Yang Telah Disediakan Kemudian Kapten Delbert Memberi Contoh Key Elemen Tubuh Yang Dialirkan Kedalam Pedang 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 Kristal Ultrabis Kristal Tertinggi Dari Ultrabis Dan Woke Yang Pertama Adalah Iyan 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 Maju Iyan Pun Mencoba Mengalirkan Key Dan Wajir Apinya Besar Banget Sampai Gosong Itu Si Iyan 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 Pun Menjadi Gosong Tapi Sin Berpindah Di Suatu Tempat Di Akademi Avrion Ada Dua Orang Yang Bertemu Ternyata Itu Orang Yang Tadi Diserang Sama Instruktur Panah Iyan 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 Tampaknya Berhasil Kabur Tapi Iyan Minta Maaf Sama Orang Yang Ditemui Itu Karena Misinya Gagal Dan Lagi Iyan Ketahuan Instruktur Panah Ya Tapi Orang Itu Tidak Mempermasalahkannya Iyan Pergi Sambil Menutup Mukanya Dengan Topring Dan Iya Pun Berubah Menjadi Tetua Avrion Wajir Ternyata Itu Tetua Avrion Iyan Mengatakan Kalau Guit Pure Blood Tidak Akan Pernah Menghilang Dari Benua Ini Wadidaw Siapa Sebenarnya Orang Ini Ya Tapi Yassin Berpindah Kita Kembali Ke Ujian Kelima Wheel Of Truth Kali Ini Giliran Si Grey Iyan Berhasil Mengaktifkan Elemen Tubuh Dengan Baik Kemudian Terakhir Ada Ray Oke Siap Ray Pun Maju Dan Itu Di Kerumunan Murid Ada Lavia Lavia Bertanya Kepada Grey Apa Ray Itu Kuat Kok Dari Kemarin Ia Terlihat Gagal Mulu Dalam Ujian Ya Grey Pun Menjawab Kalau Ray Itu Super Duper Kuat Bos Ya Kayak Ultraman Dia Wah Wanjir Teman-temannya Tidak Percaya Itu Ya Gimana Ya Soalnya Dulu Saat Perjalanan Menuju Ray Rombongan Pasukan Dihadang Sama Beruang Sedau Dan Ray Berhasil Berhasil Ngekill Beruang Beruang Itu Pak Wilford Saja Melihatnya Ya Ray Itu Sebenarnya Kuat Banget Bos Wanjir Mana Mungkin Saat Itu Kau Kan Berumur Lima Tahun Masa Ngekill Beruang Sedau Ucap Si Pria Klinis Tapi Lavia Berfikir Lain Ia Merasa Ray Menjembunyikan Kekuatannya Kenapa Ia Melakukan Itu Ya Kita Kembali Ray Ia Mau Mengaktifkan Key Elemen Tubuh Tapi Ada Notifikasi Muncul Ray Kaget Dengan Notifikasi Itu Soalnya Ia Disuruh Menyerap Kristal Ultra Beast Wah Mantap Ternyata Kristal Ultra Beast Bisa Diserap Ya Itu Kristal Yang Ada Di Dalam Pedang Ini Dan Oke Langsung Diserap Yang Kemudian Kristalnya Mati Kapten Delbert Yang Melihat Itu Jadi Bingung Kenapa Kristalnya Tidak Bereaksi Ray Pun Berusaha Untuk Menggoyang Kristalnya Tapi Tidak Muncul Apa-apa Ya Elah Malah Acting Ya Pedangnya Sudah Diserap Ya Sama Si Ray Ya Pak Delbert Pun Marah Ini Kristal Ultra Beast Kenapa Rusak Kau Apain Ray Talon Ini Harta Karun Kerajaan Dan Sekarang Malah Rusak Waduh Kaswat Woy Ray Kau Apain Pedangnya Teriak Kapten Delbert Marah Marah Ya Gak Tau Lah Bos Gue Cuman Pegang Doang Ucap Ray Ya Beneran Kapten Delbert Saya Saya Cuman Pegang Doang Gak Ngapain Ya Tambah Ray Dengan Santai Kemudian Ada Penjaga Muncul Ada Berita Darurat Ya Kemudian Mereka Berdua Berbisik Bisik Yang Membuat Kapten Delbert Panik Ya Karena Berita Itu Murid Murid Disuruh Bubar Ray Juga Disuruh Balik Ke Asrama Tapi Ray Yang memiliki Pendengaran Yang Tajam Ia Jadi Kaget Juga Soalnya Ia Mendengar Dari Satpam Itu Ya Kalau Instruktur Pemanah Ditemukan Mudar Wanjir Instruktur Pemanah Yang Menyerang Penyusup Itu Malah Mudar Wadidaw Dan Ya Kita Langsung Ke TKP Kapten Wilford Ditemani Satpam Menuju Ke Lokasi Instruktur Panah Yang Ditemukan Telah Bersimpah Cairan Merah Kapten Wilford Benar Benar Jengkel Dengan Apa Yang Ia Lihat Benar Benar Kutu Kumpret Itu Orang Yang Menyerang Instruktur Panah Dan Ya Cairan Merah Terasa Hangat Cepat Cari Pelakunya Ia Pasti Belum Jauh Ya Ucap Kapten Wilford Kepada Para Satpam Kemudian Kita Ditampakkan Para Tetua Yang Ada Di Ruangan Pengawas Tetua Itu Dilaporkan Tentang Pembunuhan Instruktur Pemanah Pelakunya Belum Ketemu Tapi Dari Lukanya Sepertinya Pelakunya Itu Adalah Asasin Yang Terampil Soalnya Luka Sayatannya Itu Sangat Rapi Walah Salah Satu Ketua Protes Kenapa Sampai Terjadi Pembunuhan Seperti Ini Di Disaat Ujian Murid Akademi Penjaganya Ini Pada Kemana Si Tolol Banget Cepat Cari Pelakunya Kemudian Ada Tetua Yang Menganggap Kalau Ini Adalah Kelakuan Dari Si Guit Pure Blood Ya Mereka Itu Selalu Menganggap Diri Mereka Suci Orang Lain Adalah Darah Campuran Yang Harus Dikil Wanjir Benar Benar Apa Apa Anda Guit Ini Kemudian Ada Tetua Yang Dipanggil Elder Ia Sedang Memandangi Para Murid Akademi Ia Pun Mengatakan Kalau Kasus Ini Jangan Sampai Keluar Dan Itu Ya Didengar Para Siswa Atau Orang Lain Di Luar Akademi Cari Saja Pelakunya Tidak Usah Banyak Diskusi Wah Benar Benar Nih Orang To The Point Banget Dan Oke Cukup Sampai Disini Sin Pun Berpindah Sekarang Di Ruang Pertemuan Murid Akademi Avrion Murid Murid Avrion Dikumpulkan Jadi Satu Mereka Menunggu Pengumuman Hasil Ujian Mereka Ray Masih Berharap Kalau Dirinya Mendapatkan Sabuk Merah Tapi Selain Itu Ray Masih Memikirkan Pelaku Pembunuhan Dari Instruktur Pemana Ia Menebak Kalau Pelakunya Pasti Memiliki Jabatan Yang Tinggi Di Akademi Soalnya Ia Bisa Bergerak Bebas Kemudian Ray Memanggil Ray Yang Lagi Mikir Itu Ya Karena Mikir Sendirian Ray Jadi Dicuekin Itu Dada Gimana Situ Orang Wah Bener-bener Wajer Ray Itu Sering Mengong Sendiri Hoi Ray Kok Ini Lagi Mikir Apa Sih Udahlah Jangan Terlalu Pusing Ujiannya Sudah Berakhir Ya Walaupun Kau Ujian Pertama Dan Ujian Terakhir Gagal Tapi Kau Kau Pasti Mendapatkan Sabuk Selain Sabuk Merah Ray Kau Itu Kuat Ucap Ray Memotivasi Ya Maaf Saya Cuman Kepikiran Pedang Kristal Ultra Yang Tidak Merespon Ku Ucap Ray Acting Konyol Wajer Ya Kalian Diamlah Para Kapten Sedang Datang Ucaplah Via Mengingatkan Dan Itu Datang Semua Para Kapten Ada Wilford Ada Delbert Dan Ada Deborah Mereka Akan Mengumumkan Hasil Ujian Dari Para Murid Akademi Kemudian Kapten Wilford Mulai Memanggil Satu Persatu Murid Dan Murid Yang Dipanggil Disuruh Maju Dan Itu Yang Pertama Ada Grey Blue Bluth Wah Itu Nama Grey Dipanggil Grey Pun Langsung OTW Kedepan Ia Penuh Dengan Semangat Penuh Dengan Percaya Diri Juga Ia Pun Menghadap Dan Kapten Wilford Memberikan Sebuah Sabuk Hitam Ini Grey Prestasimu Sabuk Hitam Waduh Grey Sedikit Kecewa Ya Ia Ingin Sabuk Putih Malah Dikasih Sabuk Hitam Tapi Murid Murid Disitu Bingung Itu Sabuk Hitam Sebenarnya Sabuk Apaan Itu Sabuk Untuk Jenis Kesatria Apaan Ya Para Murid Belum Tahu Kemudian Lanjut Ada Ian Ia Mendapatkan Sabuk Putih Ada Klavia Ia Mendapatkan Sabuk Putih Mong Ya Mong Itu Mendapatkan Sabuk Hitam Ada Marta Sabuk Hijau Dan Siklimis Itu Ya Ia Mendapatkan Sabuk Merah Wajir Dia malah Dapat Sabuk Merah Dan Ray Talon Dipanggil Mantap Dah Ia Berharap Dapat Sabuk Merah Seperti Siklimis Itu Ya Dan Oke Otw Menuju Sabuk Merah Kemudian Pak Wilford Memberikan Sabuk Hitam Kepada Ray Walah Ray Kaget Tidak Malah Sabuk Hitam Wanjir Dah Sabuk Hitam Ini Sabuk Apaan Dadah Belum Ada Keterangannya Yah Si Rabut Kelimis Jadi Shok Berat Karena Iya Cuman Satu-satunya Yang Mendapatkan Sabuk Merah Wanjir Dadah Ternyata Cuman Dirinya Yang Gagal Dan Mendapatkan Sabuk Merah Bener-bener Bangki Dadah Malahan Ray Yang Dua kali Gagal Mendapatkan Sabuk Hitam Apes Bener Dadah Wanjir Padahal Rambut Kelimis Sindi Mau Mendapatkan Sabuk Putih Malah Dapat Sabuk Merah Wadidaw Yah Ray Pun Tambak Kecewa Selain Ia Tidak Tahu Apa Yang Menjadikan Dirinya Mendapatkan Sabuk Merah Ia Juga Belum Tahu Tugas Apa Yang Menantinya Mendapatkan Sabuk Hitam Dan Mukailah Semuanya Sudah Mendapatkan Sabuk Masing-masing Yah Jangan Sampai Hilang Sabuk Kalau Hilang Artinya Kalian Keluar Dari Akademi Afrion Ucap Kapten Wilford Wanjir Dah Aturannya Bener-bener Kejam Ini Kemudian Ada Om-om Yang Udut Itu Ya Udut Itu Ia Sedang Memandangi Mulit Dari Sabuk Hitam Ada Ray Ada Gray Ada Mong Dan Kylie Yah Si Om-om Ini Malah Kesal Ia Dapat Dua Mulit Rambut Merah Waduh Bikin Repot Aja Dan Yah Mulit-mulit Pun Bubar Mereka Diperintahkan Untuk Mencari Pembimbingnya Masing-masing Dari Setiap Sabuk Yang Telah Didapatkan Dan Wukirah Para Penyandang Sabuk Hitam Pun Mencari Pembimbing Mereka Dan Woy Kalian Mau Kemana Gue Dari Tadi Nungguin Disini Wajir Si Om-om Udud Kemudian Si Om-om Udud Menyuruh Empat Mimbingannya Untuk Mengikuti Dirinya Dan Yah Empat Bocah Sabuk Hitam Pun Mengikuti Si Om-om Udud Hey Ray Kau Kenal Orang Itu Tanya Kylie Ya Gak Taulah Ini Pertama Kalinya Aku Melihatnya Jawab Ray Maaf Pak Aku Harus Memanggilmu Apa Teriak Kylie Panggil Saja Aku K Walah Namanya Cuman K Itu Nama Yang Aneh Kemudian Ada Delbert Yang Sedang Berjalan Ia Menyapa Tuan K Yah Ia Malah Cengeng Enges Itu Ya Karena Delbert Melihat Dua Rambut Merah Yang Dibimbing Oleh Mister K Ya Ada Ray Ada Juga Itu Si Kylie Malah Rabut Merah Ada Dua Merepotkan Dah Hei Delbert Bangke Sekarang Aku Memiliki Sabuk Sepertimu Sekarang Posisi Kita Itu Sama Kan Yah Kita Sama Sama Kesatria Afrion Kau Harus Bangga Kapten Delbert Karena Kau Yang Memungutku Dari Desa Plainsight Yah Sampai Aku Menjadi Kesatria Afrion Seperti Sekarang Ucap Ray Meledek Wanjir Kau Bikin Kesal Gue Aja Lu Mau Adu Tumbuk Yah Dan Tiba Tiba Ada Pedang Di Depan Delbert Wanjir Cepat Banget Pedangnya Ray Itu Kesatria Bimbinganku Yang Berhak Menghukumnya Adalah Aku Kau Nggak Usah Mengurus Dapur Orang Lain Jangan Sampai Kau Membuat Lingkaran Permusuhan Dengan Kelompokku Kau Tau Kan Kapten Delbert Ucap Mr. K Mengancam Wanjir Delbert Langsung Senyum Sinis Kau Kira Kau Akan Memimbing Penyelamat Benua Kau Tau Ramalan Itu Hanya Mitos Tidak Ada Yang Benar Benar Akurat Kau Akan Tau Itu Mr. K Ya Semoga Beruntung Dengan Ramalan Yang Kau Percaya Mr. K Ucap Delbert Yang Kemudian Ia Otew Pergi Wanjir Nih Orang Malah Ngomong Ramalan Apa Apa Anda Dan Ya Sin pun Berpindah Di Tempat Latihan Kelompok Mr. K Mr. K Dan Empat Kesatria Bimbingannya Memasuki Sebuah Ruangan Yang Aura Hitam Pekat Grace Sampai Susah Bernafas Itu Ya Dan Di Ruangan Itu Kotor Sekali Wanjir Kayak Rumah Kosong 100 Tahun Yang Tidak Dihuni Kemudian Mong Dan Kylie Panik Soalnya Mr. K Hilang Wanjir Pintunya Malah Ketutup Lagi Ya Udah Malah Dikurung Di Dada Ray Pun Langsung Mengaktifkan Dragon Eye Tapi Ternyata Dragon Eye Tidak Berfungsi Di Tempat Ini Waduh Kaswat Ini Tempat Apa Anda Tempat Ini Sama Sekali Tidak Bisa Dideteksi Hei Kenapa Kalian Diam Kalian Kan Aku Suruh Untuk Mengikutiku Wanjir Tiba Tiba Mr. K Muncul Di Belakang Ray Dan Gray Ya Mereka Berdua Jadi Ketakutan Dan Ya Beberapa Saat Kemudian Lilin Pun Dinyalakan Kemudian Mr. K Menjelaskan Kalau Empat Orang Disini Harus Berlatih Di Tempat Ini Tanpa Cahaya Apapun Menyatulah Dengan Kegelapan Sampai Kalian Terbiasa Ucap Mr. K Papi Gray Protes Kenapa Dirinya Yang Lebih Cocok Menjadi Ksatria Ya Malah Mendapatkan Sabuk Hitam Bukannya Sabuk Hitam Adalah Sabuk Untuk Asasin Wanjir Gray Ternyata Udah Tau Ya Mr. K Pun Menjelaskan Kalau Orang Orang Yang Ada Disini Memang Akan Dilatih Untuk Menjadi Asasin Menjadi Seorang Killer Dan Ya Itu Pekerjaan Utama Dari Seorang Asasin Meng Kill Orang Yang Ditarjetkan Mendengar Itu Gray Jadi Kacau Ya Ia Kecewa Berat Soalnya Ia Merasa Lebih Cocok Menjadi Kesatria Yang Terhormat Ya Daripada Mendapatkan Sabuk Hitam Yang Mengkill Orang Orang Yang Ditarjetkan Tapi Mr. K Menjelaskan Lagi Kalau Yang Dipilih Oleh Sabuk Hitam Adalah Mereka Mereka Yang Memiliki Skill Spesial Yang Tidak Dimiliki Oleh Murid Para Pengawas Sudah Pasti Tepat Ya Mereka Menilai Kemampuan Mereka Artinya Kalian Cocok Sekali Untuk Mendapatkan Sabuk Hitam Dan Menjadi Seorang Assassin Jadi Inilah Tugasku Mengasah Kemampuan Spesial Yang Kalian Miliki Ya Kalian Berempat Ini Kemampuan Spesial Kalian Harus Diasah Untuk Menjadi Seorang Assassin Jadi Jangan Kecewakan Aku Ya Terutama Kau Gray Kau Jangan Mengecewakan Aku Kau Juga Kylie Dan Mong Dan Satunya Itu Ya Si Bikin Honor Lupa Saya Namanya Wanjir Malah Lupa Nama Kalian Akan Mendapatkan Jam Penanda Ini Dan Dengan Jam Ini Mulai Hari Ini Kalian Bisa Bertarung Sepuas Kalian Waduh Bertarung Sepuasnya Apa Apaan Si Mister K Ini Tapi Ya Belum Bisa Dijelaskan Itu Jamnya Karena Bersambung Oke Kawan Kawan Terima Kasih Sudah Mau Menonton Ray Talon Si Raja Naga Yang Terisekai Menjadi Manusia Terima Kasih Sudah Satu Jam Bersama Ray Talon Oke Ditunggu Lagi Kisah Selanjutnya Dari Ray Talon Terima Kasih Kalau Anda Suka Silahkan Di Like Comment Dan Di Subscribe Oke Salam Cus Cus